Halo teman teman jumpa lagi kali ini saya akan mereview dua klem besi yang saya gunakan untuk menyambung papan nah ini yang pertama dulu saya pernah membuat bersama teman ini menggunakan besi ini empat kali empat ini kalau yang ini memakai bahan kanal huwe nah jadi saya mau merekomendasikan untuk bahan yang kuat untuk pembuatan klem besi yang digunakan untuk menyambung papan kayu atau untuk ngeklem papan kayu nah sebelumnya atau yang dulu saya membuat ini bahannya bolonya ini 4x4 terus yang ini adalah untuk pengungsinya 4x2 ya kendalanya yang pertama adalah bagian pengunci ini tidak kuat jadi dalam jangka waktu belum lama mungkin ini kisaran satu tahunnya ini sudah kalah ya untuk penguncinya dan saya coba ingin membuat lagi memakai kanal u nah berbedanya seperti ini jadi untuk teman-teman yang mau membuat saya rekomendasikan untuk bahan pembuatannya ini teman-teman beli saja yang besi kanal u ini ukuran 5x3 ini sudah tebal ya untuk bahannya jadi untuk antisipasi melengkung dan lain-lainnya kalau yang ini rasanya kalau untuk ngeklem itu kayak mulet jadi papannya bisa mumpul nah karena apa karena kondisi penguncinya juga tidak kuat karena cuma menggunakan besi hulunya ini soalnya lebih tipis nah kalau teman-teman membuat mendingan pakai beli kanal u seperti ini dan membeli plapsiko nah ini ini saya membelinya satu lonjor ini jadi lima dengan ukuran 120 cm panjangnya dan ini nanti saya membuat tutorialnya untuk bagaimana cara membuat nanti bisa teman-teman tunggu ya di video saya selanjutnya kalau untuk geratnya ini baut gerat ini ini dengan ini ukurannya sama ya jadi ini di ukuran 22 jadi ini sama ini saya membeli di harga yang dulu yang pertama namanya 60.000 1 meter nah karena ini naik jadi 80.000 1 meter naik 20.000 ya dan bersta murnya ini kemarin 100.000 ini murnya saya membeli lima pasang jadi mendapat 10 jadi 10 mur dan satu baut ulir ini 100.000 untuk kanal u-nya ini disini di pondorogo harganya 198.000 nah jadi untuk pembuatan klaim ini saya sudah kalkulasi untuk bahannya saja ini kisaran 350.000 sampai 380 ya ini sudah bisa menjadi lima buah klaim nah kalau disini saya beli misal ini satu ini di kisaran 250.000 ya kalau di pasaran di pondorogo sini jadi teman-teman lebih baiknya beli beli bahannya saja dan kalau seperti saya juga sebenarnya tidak bisa ngelas jadi saya memanggil teman saya untuk membuatnya jadi dia bisa ngelas dan saya cuma menyediakan bahan-bahan dan itu adalah alternatif yang paling efisien atau paling hemat ya untuk ngiri daripada kita beli klaim jadi nah untuk modelnya ini semua sama cuma membedakan adalah bagian penguncinya ini kalau ini jelas beda nah ini cuma sangat simpel ini menggunakan besi hulunya dipotong langsung dan ditempel kalau ini harus merakit dulu ya sudah nanti semua perakitan saya sediakan di tutorialnya bagaimana cara dan step by step sampai akhir setelah itu perbedaannya juga di pegangan nah ini kalau ini saya paten ya jadi lebih enak yang ini ya tapi kita harus membeli ini setelah itu bagian pengunci bagian penguncinya berbedaannya kalau yang ini saya lubang ini jadi penguncinya seperti ini jadi ini digesek ke depan nah kalau sudah pas sama bolongan baru di kunci pakai paku nah kalau ini beda jadi yang ini mainnya seperti ini jadi ini di lubang bagian bawah dengan seukuran dengan seukuran besi ini ini yang paling kecil besinya jadi modelnya seperti ini untuk penguncinya jadi tinggal digeser pas disini dia akan masuk nah kita geser ke belakang nah dia sudah membentuk siku ya nah ini sama seperti bagiannya depan kalau misal kita kurang terlalu lebar kita bisa geser lagi ke depan seperti ini nah terus di kunci nah untuk hasilnya juga seperti ini jadi lebih simpel ya untuk penggunaannya tidak harus melepas paku atau sekrup seperti ini kalau ini aman tinggal geser maju mundur saja nah tentunya lebih efisien ya kita modal Rp370.000 belum termasuk jasa tukang las nah kita sudah bisa mendapatkan lima buah nah itu yang tiga dari sana untuk teman-teman yang berminat bagaimana cara membuatnya bisa ditunggu di video saya selanjutnya tentang tutorial bagaimana cara membuat klem besi untuk menyampung kayu terima kasih atas waktunya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sampai jumpa dan selamat beraktifitas